Terima kasih sudah masih bersama kami, kita lanjutkan. Mas Geri, apa yang bisa diharapkan dari investigasi yang berlangsung di KNKT saat ini, di mana yang baru ketemu ini kan FDR, CVR-nya belum gitu? Ya kita sih pengen sih, si Vera cepat ketemu juga ya. Biasanya kalau udah salah satu ketemu, yang lainnya dalam waktu dekat ketemu. Tapi kita berharap bahwa ini sesuai standarnya yang ada, KNKT bisa menyelesaikan ini dalam waktu 12 bulan. Itu udah salah satu yang paling cepat di dunia. Jadi ini banyak sekali nanya, kok lama banget saya bilang, no, that's one of the fastest in the world. KNKT bisa bikin report yang komplit dalam waktu 12 bulan, di mana kalau negara lain itu kasus yang serumit, dengan kerumit yang sama bisa 3 tahun malah, 3-5 tahun. Kalau KNKT bisa dalam waktu 12 bulan dengan kualitas report yang bagus. Jadi itu sangat berguna untuk improvement bisa kita lakukan. Bagaimana memberikan pemahaman itu ke masyarakat? Ketika mungkin media, keluarga, korban, banyak pihak yang menanyakan kapan, apa hasilnya? Memang susah, memang susah. Tapi tetap cara paling bagus adalah mengkomunikasikan kenapa butuh segitu lama, dan kenapa kadang negara butuh lebih lama lagi. Itu gak gampang, tapi ya itu saya dan rekan-rekan di industri ini juga selalu mencoba untuk menjelaskan kenapa. Oke, kalau ke Kapten Rama sendiri, mungkin pertanyaan yang sama, apa yang bisa diharapkan dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT ini? Ya, menurut saya sebagai bangsa yang besar, Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang sudah maju, kita ini hanyalah bagian dari salah satu ujian. Dari ujian ini kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi, acuan dari hasil KNKT bisa kita pakai untuk perbaikan tingkat safety dari penerbangan nasional kita. Sehingga ke depan penerbangan nasional kita bisa sempurna dalam menutup celah-celah yang ada, untuk mencegah kejadian yang terulang lagi. Ya, memang kita menginginkan bahwa ini kejadian yang terakhir, kita mengambil hikmah dan belajar dari kejadian semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak Kapten Rama dan juga Mas Giri atas waktunya di Prime Talk. Terima kasih.